Jadi gara-gara belakangan ini rumor remasternya GTA Trilogy lagi rame banget Gue secara gak langsung pengen balik main GTA San Andreas lagi buat nostalgia Dan kalau kita ngomongin soal GTA San Andreas Di dalam game ini terdapat banyak sekali misteri Baik itu statusnya yang udah dipecahkan dan ada juga yang masih belum terpecahkan Salah satunya yang belum terpecahkan adalah misteri tentang keberadaan Bigfoot di GTA San Andreas Yang bahkan hingga detik ini hampir 17 tahun setelah gamenya rilis Statusnya itu masih belum bisa ditemukan Tapi disini kita gak bakal berusaha untuk nemuin Bigfoot Alasan kenapa nanti bakal kita bahas nanti Disini kita bakal membahas tentang kok bisa sih sesuatu yang sebenernya gak pernah ada Bisa menjadi suatu hal yang sangat ikonik untuk salah satu franchise game paling populer sepanjang sejarah Dan untuk memahami perjalanan karir sang Bigfoot ini untuk mencapai popularitas di GTA series Ada baiknya kalau kita mulai dulu dari mana cerita ini bisa bermula Jadi waktu GTA San Andreas baru rilis di tahun 2004 yang lalu Rockstar itu memberikan sebuah lembaran kecil di dalam kaset gamenya Yang isinya itu ucapan terima kasih kepada orang-orang yang ikut membantu dalam produksi GTA San Andreas Nah di daftar ini terdapat nama Bigfoot yang kemudian diartikan oleh para fans Sebagai petunjuk tentang keberadaan Bigfoot di dalam gamenya GTA San Andreas Padahal di dalam kaset GTA Vice City yang matabene rilis 2 tahun lebih awal itu juga terdapat lembaran semacam ini Dan disitu juga tertulis namanya Bigfoot Tapi waktu itu gak ada orang-orang yang berusaha untuk mencari keberadaan Bigfoot di Vice City Karena ya kita tahu kalau kotanya itu ya isinya cuma gedung-gedung sama pantai doang Gak kayak GTA San Andreas yang lengkap banget Dimana disana ada beberapa titik lokasi yang berpotensi untuk menjadi tempat tinggalnya Bigfoot Apalagi di daerah Mount Ciliat ini juga ada jejak kaki yang katanya merupakan jejak kakinya Bigfoot Tapi kalau kita deketin lagi ini jempolnya itu lebih gede dari badannya si Jay Dan kalau emang bener ini jejaknya Bigfoot berarti Bigfootnya itu harusnya berukuran gede banget Mungkin seukuran dinosaurus atau seukuran titan gitu lah Tapi dari video-video yang aku udah nemuin Bigfoot ya ukurannya cuma segitu-segitu aja Seukuran si Jay tapi lebih besar sedikit Nah berkat beberapa penemuan tadi orang-orang jadi sangat berambisi untuk menemukan Bigfoot di GTA San Andreas Mereka udah ngehabisin berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun untuk menemukan Bigfoot Bahkan di tahun 2005 topik tentang Bigfoot ini sama rame ya dengan topik soal kasusnya hot coffee yang bikin rockstar rugi sampai ratusan juta dolar Kalau kalian belum tahu apa itu hot coffee kebetulan gue juga udah bikin videonya yang juga udah gue taruh di pojok kanan atas Jadi monggo di cek kalau kalian penasaran Dan sepopuler itulah misteri tentang keberadaan makhluk ini Dan oleh karena itu para modder pun akhirnya mencoba untuk memanfaatkan momentum ini Jadi dulu ada mod yang ngakunya itu berfungsi untuk membuat Bigfoot bisa menjadi lebih sering muncul di GTA San Andreas Tapi setelah isi filenya di crosscheck lebih dalam Ternyata mod ini justru menambahkan model Bigfoot ke dalam gamenya Padahal faktanya di dalam file gamenya GTA San Andreas versi vanilla itu gak ditemukan apapun yang berkaitan sama Bigfoot Gak ada sama sekali disini Dan akhirnya berkat rasa penasaran para player tentang status keberadaannya Bigfoot di GTA San Andreas Rockstar pun akhirnya angkat bicara soal misteri ini Di dalam sebuah wawancara resmi Terry Donovan yang notabene waktu itu menjabat sebagai CEO-nya Rockstar Dengan jelas menyebutkan bahwa di GTA San Andreas tidak ada Bigfoot sama seperti di dunia nyata Nah waktu lagi research video ini Jujur aja gue menemukan banyak hal yang bikin bingung Pertama ada sebuah website yang menambahkan satu kalimat di akhir statementnya Terry Donovan tadi Sehingga kalimat penuhnya yang terdapat di website tersebut bunyinya jadi Di GTA San Andreas tidak ada Bigfoot Sama seperti di dunia nyata tapi ada sesuatu di hutan Ya ada pohon, ada daun, ada semak-semak, ada tanah, ada kabin, ada mobil di parkir, ada banyak banget lah Mungkin ada cowok-cewek lagi Oke skip Tapi kalimat terakhir tadi pada akhirnya diartikan oleh para fans dengan keberadaannya letterface dan tragedi panopticon Kemudian di website yang sama ini juga menuliskan bahwa Sam Hauser yang netabene merupakan presidennya Rockstar itu memberikan pernyataan seperti ini Saya memang dengan sengaja memasukkan Bigfoot ke dalam GTA San Andreas untuk bahan bercandaan Tapi bos saya meminta saya untuk menghapus Bigfoot tersebut Dan tanpa sepengetahuan bos saya Saya tetap menaruh Bigfoot di dalam gamenya Siapa tahu para tester memutuskan untuk berkeliling hutan Para player hanya memiliki peluang 1 banding 10 untuk menemukan Bigfoot Dan akhirnya berkat omongannya Sam Hauser ini Para player akhirnya jadi merasa sangat tertantang untuk menemukan Bigfoot Tapi ternyata beberapa hal yang dituliskan di website ini udah terbukti hoax Yang pertama itu soal Terry Donovan yang bilang kalau ada sesuatu di hutan Karena pada bukti artikel hasil wawancara media cetak yang ngeblur banget ini Masih bisa kebaca sedikit tulisan dari Snow Bigfoot Just Like In Real Life Set Rockstar CEO Terry Donovan Tanpa ada tambahan sesuatu di hutan Jadi kalimat ada sesuatu di hutan itu udah jelas-jelas dibuat-buat oleh siapapun yang bikin misteri ini Terus untuk pernyataannya Sam Hauser tadi juga udah terbukti hoax Karena ada satu postingan blog jadul dari tahun 2006 Dimana ada seorang jurnalis dari gamespy.com yang mendokumentasikan kegiatannya selama E3 2006 Saat itu dia dapat kesempatan untuk bertanya kepada Terry Donovan, Dan Hauser, dan Sam Hauser juga yang waktu itu jadi juru bicara Disini dia cerita plus tanya soal misteri Bigfoot yang lagi rame di GTA San Andreas Dan ketiga orang tadi ternyata cuman ketawa aja Kemudian PH Rockstar menambahkan kalau mereka itu suka dengan semua yang muncul dari komunitas Dan membiarkan komunitas untuk menyelesaikan misteri yang udah mereka ciptakan sendiri Jadi dari jawaban ini kayaknya udah jelas banget kalau apa yang diucapkan sama Sam Hauser tadi itu cuman dibuat-buat aja sama siapapun yang bikin misteri ini Nah sayangnya postingan blog ini udah dihapus dan cuman bisa kita akses pake wayback machine Dan dari sini kalian bisa menyimpulkan sendirilah Bigfoot di GTA San Andreas itu asli atau hoax Tapi disini kita gak akan terlalu memusingkan soal asli atau hoaxnya Karena gue lebih tertarik sama perjalanan karirnya Bigfoot yang menurut CEO-nya Rockstar itu gak pernah ditambahkan di GTA San Andreas Bisa menjadi sebuah icon yang sangat besar untuk GTA Nah gara-gara tingkahnya para player GTA San Andreas yang waktu itu rela gak habisin banyak waktu buat nyari Bigfoot Sosok Bigfoot ini pada akhirnya muncul di GTA 4 Tapi bukan sosok asli cuman di internet aja Karena di website in-game bernama Lysdemlys.net ini Terdapat sebuah komen dari akun bernama Bigfoot yang berlokasi di Los Santos Disini dia tanya apakah ada yang tau sekte sesat apa yang bagus di area Los Santos Karena sekte terakhir yang gue join itu semua anggotanya mati bunuh diri minggu lalu Nah dari sini jujur aja gue suka banget sama komennya Bigfoot ini Karena komennya ini ngasih referensi ke GTA San Andreas lewat nama Bigfoot dan lokasi Los Santosnya Plus ngasih referensi ke GTA 5 yang notabene waktu itu masih belum rilis Kalimat semua anggotanya mati bunuh diri jelas banget mereferensikan sekte Heaven's Gate Atau Altruist Cult yang akhirnya muncul di GTA 5 Sebelumnya kita juga udah bahas soal Altruist Cult ini Jadi kalau ada yang belum nonton Monggo mampir linknya juga udah gue taruh di pojok kanan atas Dan ternyata hal seperti ini gak cuman muncul di GTA 4 aja Karena di dalam DLCnya RDR 1 yang berjudul Undead Nightmare itu juga terdapat sebuah achievement yang Bakal kita dapetin setelah kita ngebunuh Bigfoot Kalau kita pakai settingan bahasa Inggris nama achievementnya itu Six Years in the Making Dan ini jelas merupakan bentuk siniran untuk para player GTA San Andreas yang udah nyari Bigfoot sejak tahun 2004 Sampai RDR Undead Nightmare ini rilis di tahun 2010 Dan bahkan masih lanjut setelahnya Tapi kalau kita pakai settingan bahasa Perancis Nama achievementnya itu berubah jadi gini Gue gak mau baca karena gue gak mau keliatan bodoh Yang artinya itu gak perlu mencari lagi si J Ya kayak gitulah artinya ya Kelihatan begokan gue Nah tapi pesannya ini kayaknya gak nyampe ke beberapa player GTA San Andreas Mungkin karena yang main RDR itu gak sebanyak yang main GTA Akhirnya yang lanjut nyari Bigfoot pun tetap masih banyak Hingga pada akhirnya GTA V rilis dan di misi Stranger and Fricksnya Franklin yang berjudul The Last One Si Franklin ini ketemu sama seorang pemburu yang katanya udah 8 tahun berusaha untuk memburu Bigfoot Dan apa yang diomongin sama pemburu ini sama persis kayak apa yang dibilang oleh pemburu Bigfoot di GTA San Andreas Dimana mereka itu sama-sama pernah melihat Bigfoot berkeliaran di daerah sana Dan akhirnya sama-sama menghabiskan bertahun-tahun untuk memburu Bigfoot Untuknya disini si Franklin gak perlu membutuhkan bertahun-tahun Dia cuman butuh lima menit buat nangkap Bigfoot yang ternyata cuman orang yang nyamar pakai kostum Sebuah sindiran yang ditujukan kepada orang-orang yang ngaku pernah ketemu sama Bigfoot Tapi ternyata nyamar pakai mod Nah saking besarnya mitos seputar Bigfoot ini Rockstar akhirnya menambahkan satu minigame mungkin bisa dibilang gitu ya di GTA V Jadi kalau kita udah makan semua P.O.T. Plants yang tersebar di seluruh Los Santos Tiba-tiba kita bakal berubah menjadi seekor Bigfoot Tapi ya ini cuman halusinasi aja karena emang P.O.T. Plants itu bikin halu Dan gak cuman itu aja Rockstar bahkan memasukkan Bigfoot ke dalam lambang kotanya Los Santos Yang bisa kita lihat di sampingnya mobil polisi Dan satu lagi yang masih hangat sekarang Komunitas GTA itu baru aja menemukan achievement baru di GTA San Andreas versi Definitive Edition Yang notabene statusnya masih belum rilis Dimana ada satu achievement yang gambarnya itu berupa kakinya Bigfoot Nah apakah ini pertanda bahwa Rockstar pada akhirnya akan memasukkan Bigfoot yang beneran Bigfoot Tanpa mod di GTA San Andreas versi Definitive Edition Gua jujur aja masih belum tau Gak ada yang tau juga Dan maka dari itu kita tunggu aja kalau gamenya nanti udah rilis Jadi ya begitulah perjalanan karir seorang Bigfoot di dunia GTA Dari sesuatu yang sebetulnya gak pernah ada bisa menjadi sebuah legenda Sekaligus menjadi salah satu makhluk paling ikonik di GTA Series Semua ini jelas gak akan terjadi tanpa adanya dedikasi dari komunitas GTA Untuk memucahkan mitos-mitos yang ada di dalam gamenya Jadi ya makasih banyak buat kalian yang udah mampir Kalau kalian suka sama videonya jangan lupa kasih like Gua dimimpamit duluan Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental Bye-bye and have a nice day Bye-bye and have a nice day Bye-bye and have a nice day